Intro Oke baik teman-teman masih dalam suasana hut kota Ambon ke-448 pada September tahun ini dan yang anda saksikan ini adalah ibu-ibu penampilan ibu-ibu yang menarik mereka adalah peserta gerak jalan indah yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku beberapa hari lalu sepintas terlihat pakaian ibu-ibu ini sangat mengidentikan kultur Ambon dan pakaian khas keseharian ibu-ibu Ambon yang ada di desa, kampung, atau negeri-negeri adat Ada kebaya, ada kain salele, ada kain adat sebagai penutup kepala dan ada juga sendal jepit sebagai pengalas kaki penampilan ibu-ibu ini memberi pesan bahwa inilah kita, inilah Katong sebagai orang-orang Ambon Tapi siapakah mereka? Mereka adalah kelompok perpeduan, tim yang anggotanya berisi ibu-ibu dan nona-nona dari desa kilang dan saya tahu pasti diantara kita ada yang tahu tapi ada juga yang tak tahu di mana itu desa kilang Desa kilang atau negeri kilang, ataknya di bagian timur Kulu Ambon Tepatnya di kecamatan Lai Timur Secara geografis kampung kilang berbatasan dengan beberapa negeri adat seperti negeri soya, kemudian negeri naku, dan juga negeri hukurila Kemudian karena negeri kilang ini adalah negeri pesisir pantai maka sebelah selatannya itu dia berhadapan langsung dengan Laut Banda Bapak-bapak keamanan para penonton sekalian Beta akan lepas nomor SAR 070 Maka 70 akan meninggalkan 4 SAR Pengenang Naku dengar apa-apa Perusahaan Rima Empat Tiga Dua Satu Ya Oke kita kembali Di tim yang keren ini ada 21 orang Yang didalamnya itu terdiri atas 20 personil gerak jalan Dan satu orang sebagai pimpinan regu Saya menyebutnya Ibutin Latohero Suaranya sangat lentang di sepanjang lintasan Mulai dari start sampai tiba di garis finish Sampai jumpa di video selanjutnya Setarnya dimulai di depan gong perdamaian Mereka menyusuri sejumlah ruas jalan utama di kota Ambon Dan baru finish Di jalan yang paling padat di kota Ambon Yaitu apalagi kalau bukan jalan Ayepati Lalu pertanyaannya Sudah tampil dengan identitasnya Apakah mereka mendapat juara atau tidak Jawabannya tidak Tapi setelah finish Kami mencoba untuk bercerita dengan ibu tim Katanya Kalau juara sih mereka berharap Tapi jika tidak Maka tim dari kilang ini Telah tampil Menunjukkan nilai-nilai kultur masyarakat Ambon Yang masih relevan sampai saat ini Apresiasi kepada Kelompok gerak jalan indah dari negeri kilang ini Juga terasa Dari penonton Yang ada di sepanjang lintasan Bahkan sampai di media sosial juga Mereka mendapat atensi yang sangat positif Dari pengguna media sosial Baik itu di Facebook, Instagram Dan yang paling dominan itu di Lalu apa poinnya Kelompok ibu-ibu dari negeri kilang ini Telah menunjukkan jati diri Perlu ingat Kebaya dan kain saleh Adalah disana yang memiliki Peran penting dalam menjaga Dan menyampaikan identitas Budaya orang Ambon Dan pakaian tradisional Juga dapat menjadi bagian penting Dari warisan budaya Orang orang Ambon Yang harus dilestarikan Dari generasi ke generasi Dan saya rasa Ini juga harus menjadi perhatian Pihak penyelenggara Pada event-event Di masa mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!